Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan aku Pak Mega, tentunya di channel Edukasi Eksis. Kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara memadukan oil pastel dengan tisu. Nah, teknik blending ini dilakukan dengan sederhana supaya bisa membantu kalian untuk mempraktikannya. Jadi kalian simak video ini sampai akhir. Dalam dunia desain, eksperimen bukan hanya sekedar kata, melainkan sebuah konsep yang mendalam dan penting. Eksperimen dalam pembuatan desain merupakan proses yang memungkinkan seorang desainer melakukan eksplorasi ide ataupun pendekatan, serta menguji kemungkinan-kemungkinan yang ada. Dalam eksperimen ini, desainer tidak hanya mencari solusi yang optimal, tetapi juga berusaha untuk menciptakan sesuatu yang inovatif dan kreatif. Eksperimen dalam pembuatan desain juga memungkinkan desainer untuk memahami lebih dalam tentang material, teknik, dan proses yang digunakan dalam pembuatan desain. Berdasarkan judul video kali ini, proses pewarnaan menjadi tahap eksperimen paling akhir. Pewarnaan dalam seni rupa adalah proses pemberian warna pada suatu karya seni untuk menambah nilai estetika, memperjelas bentuk, mempertegas makna, dan membangkitkan emosi. Selain itu, penting untuk memilih alat dan bahan yang tepat untuk membuat gambar rancangan atau desain yang telah dibuat sketsanya menjadi gambar yang dapat dipahami dengan jelas oleh orang lain. Pada tahap ini, kita harus lebih menentukan penggunaan media, alat, dan bahan. Apakah ingin mewarnai karya manual dengan pensil, pensil warna, cat air, atau pengerjaan digital? Pewarnaan gradasi merupakan pewarnaan yang mengakibatkan blending area, atau tercampurnya warna pertama dan kedua. Komposisi warna dalam pewarnaan gradasi secara garis besar berprinsip sama, baik menggunakan pensil, pensil warna, crayon, pastel, cat air, cat akrilik, maupun cat minyak. Pertama-tama, aku akan menunjukkan ke kalian hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, jangan terburu-buru, bersabarlah saat memberikan warna. Yang kedua, jangan menyisakan banyak ruang putih dan membiarkan bagian sudutnya kosong. Yang ketiga, jangan membuat garis kasar saat ingin membuat gradasi. Yang keempat, jangan terlalu menekan dan tutupi seluruh kertas dengan pastel. Yang kelima, selama langkah ini, jangan terlalu menekan tisu, karena kamu akan mengambil banyak pigment pada tisu. Yang keenam, jangan terburu-buru, lakukan tahap ini dengan pelan dan pasti. Yang terakhir, atau yang ketujuh, jangan mulai blend dari warna yang paling gelap ke yang paling terang. Jangan juga bolak-balik blend dari warna yang gelap ke terang, kemudian kembali lagi dan seterusnya. Berikut ini, kita akan praktik bagaimana cara memadukan warna pastel dengan menggunakan tisu. Langkah yang pertama, lakukan dengan pelan. Berikan sedikit penekanan dan jangan memberikan banyak jarak sehingga menyisakan warna putih. Semakin ke bawah, kurangi penekanan dan berikan celah putih lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Yang kedua, jangan lupa tutupi bagian ujung dengan warna. Yang ketiga, sambil menimpa warna kedua, gerakan pastel ke atas dan ke bawah dengan memberikan tekanan sedang. Yang keempat, selalu mulai memadukan dari warna yang lebih terang ke yang lebih gelap. Yang kelima, berikan tekanan sedang pada tisu. Perlahan-lahan naik ke atas. Perlahan-lahan naik ke atas. Yang keenam, tambahkan warna yang diperlukan. Yang ketujuh, kamu bisa mengulangi langkah ini jika kamu tidak puas dengan hasil warnanya. Nah, itu tadi tutorial tentang bagaimana cara membuat gradasi yang baik dan juga benar. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk membuat gradasi dengan warna-warna yang lain ya. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan tentunya, jangan lupa subscribe channel edukasi eksis ini ya. Terima kasih. Bertemu di lain video.